hai oke terima kasih eh mungkin nanti juga akan dijawab oleh Pak Ismail maupun Bu Ismi atau mungkin nanti oleh Pak Kornas ya eh pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pelaksanaan sertifikasi ini rata-rata kapan dilaksanakan berbayar atau tidak dan sebagainya mungkin eh akan kami sampaikan secara garis besarnya umumnya saja bahwa kami Kementerian Desa berusaha untuk melaksanakan memulai sertifikasi di tahun ini walaupun saya yakin mungkin tidak bisa sepenuhnya tersertifikasi di tahun ini karena beberapa hal pertama terkait rasio antara asesor dan asesi ini masih sangat minim itu sehingga nanti akan apa kita prioritaskan ya mungkin yang oleh LSPP2 nanti prioritasnya adalah PLD PLD nanti menjadi prioritas sedangkan yang lain nanti kita atur sedemikian pengajuan rupa sehingga eh semua tersertifikasi di eh kapan ini tadi eh ketua LSB sudah menyampaikan kita sedang dalam proses pengajuan ruang lingkup mudah-mudahan September dapat lisensi untuk eh melakukan pelaksanaan sertifikasi pada TPP Insyaallah jika lesensi terbit itu nanti segera setelah itu kita akan eksekusi pelaksanaan sertifikasi prioritas yang akan dilakukan LSPP2 ini adalah eh PLD itu sedangkan yang lain PDT APM dan seterusnya nanti kita melihat situasi kedepan karena asesor ini masih minim eh sementara PLD saja itu hampir 18.000 17.000 sekian ini saya kira tuh tuh soal sertifikasi kapan kita usahakan di tahun ini sudah kita mulai kemudian eh apakah berlaku satu tahun atau dua tahun sertifikasi ini sesuai ketentuan BNSB berlaku tiga tahun ya satu sertifikat itu nanti berlaku tiga tahun setelah itu apakah di sertifikasi ulang itu biasanya perpanjangan istilahnya ya perpanjangan bukan sertifikasi ulang surveillance ya ya jadi nanti ada perpanjangan itu nah apakah ini menjadi syarat peduk apa apa P3K ini pertanyaan-pertanyaan juga muncul kami belum bisa bicara soal P3K apakah itu penunggu kebijakan pimpinan apakah ini nanti akan menjadi apa syarat atau tidak atau nanti ini kan pimpinan sedang mendorong itu apakah nanti bagaimana kelanjutannya soal P3K kami tidak belum bisa memberikan jawaban yang pasti berkas apa saja yang perlu disiapkan untuk sertifikasi pendamping saya kira tadi sudah jelas oleh Pak Ismail satu nanti seluruh yang memohon sertifikasi akan mengisi apel 01-02-02 dilampiri dengan bukti portfolio portfolio-nya apa itu Bapak Ibu bisa melihat di unit kompetensi sesuai dengan skema masing-masing itu syarat dan ketentuan untuk disertifikasi tadi sudah jelas ya itu nanti ada di skema itu tadi Pak Ismail sudah menyampaikan syaratnya apa PLD misalnya minimila SLTA punya pengalaman 2 tahun intinya kalau secara kualifikasi sudah masuk existing sebagai pendamping itu sudah memenuhi syarat syarat administralnya itu terkait dengan tadi SK SK Kepala Buden atau kontrak itu nanti yang bisa dilakukan minimal berapa tahun portfolio yang harus disiapkan dokumen apa saja yang menjadi kompetensi untuk diajukan ke asesor portfolio berapa tahun tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ismail sesuai dengan keakurasian ya dari portfolio itu sendiri mestinya contoh ya kalau bicara soal fasilitasi perencanaan desa maka perencanaan kan dilakukan setiap tahun tentu kita berharap bukti portfolio yang 2-3 tahun terakhir ini menjadi portfolio jangan sebagai merencanakan di 10 tahun lalu punya dokumen disampaikan hari ini saya kira tidak tapi sesuai dengan ke update-an daripada bukti portfolio kemudian sertifikasi pendamping ya bagaimana mekanismenya ini berulang-ulang Insya Allah setelah LSPP 2 memperoleh apa lisensi kita akan segera melaksanakan sertifikasi walaupun terbatas misalnya karena kapasitas sesor dan kehal yang lain kemudian mekanisme seperti apa tadi sudah dijelaskan bagaimana kelanjutan TPP yang dianggap tidak lolos walaupun sudah menghabis sejak 2015 di panduan rapperman rapperman tentang panduan penyelenggaraan uji kompetensi sertifikasi TPP itu orang yang dinyatakan belum kompeten boleh mengulang dan bahkan sesuai ketentuan BNSP itu juga boleh mengulang dan harus mengulang sesuai kompetensi yang dinyatakan belum kompeten misalnya PD ada 15 unit kompetensi setelah diuji oleh asesor ternyata ada 11 yang lolos yang dinyatakan kompeten 4 belum lolos maka nanti bisa menjadwalkan ulang untuk uji kompetensi yang dinyatakan belum kompeten unit kompeten yang belum kompeten jadi tidak seluruhnya artinya disini PLD yang 8 itu jika ada 1 yang belum kompeten berarti yang diulang kalau bahasa ujian kuliahnya itu remedi itu 1 unit kompetensi tidak seluruhnya kemudian apakah ada batas usia untuk ikut sertifikasi? tidak ada seluruh existing PD, PLD, TA Kabupaten, TA Provinsi walaupun sudah punya cucu itu nanti tetap disertifikasi rambutnya sudah putih semuanya itu juga nanti akan disertifikasi jadi yang belum punya rambut itu tidak ada batas umur soal sertifikasi nah ini apakah sertifikasi menjadi syarat keberlanjutan pekerjaan menjadi ASN P3K? ini kaitannya dengan itu kami belum bisa memberikan jawaban tapi yang jelas sertifikasi ini adalah mandat Permendes nomor 19 tahun 2020 tentang pedoman umum pendampingan masyarakat itu sehingga ini supaya nanti apa legal standing daripada teman-teman ini sudah mendasari kepada regulasi yang ada ketika sudah dikodrak nah kemudian sertifikasi keahlian khususnya di bidang keteknisan apakah bisa dibuat acuan syarat tambahan lisensi untuk sertifikasi keahlian di desa dia tidak termasuk daripada unit kompetensi ini jadi PD ini misalnya yang Pak Ahmad Saudi nanya PD apakah dia punya sertifikat teknis bisa menjadi syarat? tidak yang menjadi syarat itu adalah sesuai skemanya kemudian lolos di semua unit kompetensi yang ada kalau PD berarti ada 15 unit walaupun dia sudah punya apa sertifikat BNSP sertifikat itu tapi tidak terkait dengan 15 unit kompetensi maka tidak berlaku karena PD PLD TPP ini terikat dengan SKKNI apakah daily report penamping bisa dijadikan alat bukti dari portofolio sertifikasi SKK ini bisa sebagai pintu masuk salah satu pintu masuk untuk portofolio ya tapi harus didukung dengan bukti lain gitu di DRP di DRP kan biasanya hanya menarasikan bahwa PLD tanggal 15 Juli jam sekian sampai sekian fasilitasi musyawarah desa rencana pelaksanaan kegiatan misalnya itu bisa sebagai pintu masuk tapi tetap harus didukung yang lain misalnya foto pada saat pelaksanaan kegiatan itu atau video pada saat Bapak Ibu melakukan fasilitasi atau disitu ada berita acara pelaksanaan itu yang kemudian ada nama PD PLD sebagai notuline atau sebagai narasumber atau sebagai fasilitator atau sebagai pendamping ini bisa menjadi pintu masuk untuk menjadi kegiatan lain itu terus berikutnya saya kira dari pertanyaan yang tertulis masih ada pertanyaan lain yang selain ini Pak itu berikutnya Pak yang halaman 2 mungkin ada halaman 2 ini sudah halaman 2 iya berlakunya sertifikasi sudah tadi sertifikat berlaku 3 tahun nah ini kalau langsung ke WA saya ini pertanyaannya saya jawab untuk sertifikasi dilaksanakan tatap muka offline atau daring ya ini Bu Ismi Keputu LSP nanti yang menjawab sertifikasi nanti dilaksanakan offline atau online gitu terus kemudian berapa biaya sertifikasi PD PLD dan TA peta jalan TPP setelah 2024 nah ini peta jalan pendampingan sebetulnya sudah kita rumuskan di akhir di akhir tahun 2021 ini namun belum ada kebijakan pasti dari pimpinan tapi soal sampai anggaran di 2023 itu sudah masuk anggaran kementerian sehingga teman-teman aman insyaallah di tahun 2023 selebihnya walau aklam kemudian apakah setelah sertifikasi otomatis menjadi P3K tidak karena P3K nanti pasti kalau kebijakan pasti ada proses yang harus dilalui jadi tidak bisa otomatis saya kira itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kami jawab mungkin Pak Ismail atau Pak Dekoyoh bisa menambahkan cukup sementara Bu Ismi soal pelaksanaan silakan Bu Ismi terima kasih Pak Nurul izin Bapak Ibu sekalian terkait pertanyaan apakah sertifikasi akan dilakukan secara offline ataupun online untuk sementara untuk sementara di tahap awal ini adalah secara offline nah dimana nanti tempat uji kompetensinya seperti yang saya sampaikan tadi kita melihat apakah di Jakarta ataupun di TOK 8 Balai milik Kementerian Desa nanti mungkin teman-teman ataupun dari Kornas bisa mengkoordinasikan seperti apa operasionalnya itu kan rencananya juga mungkin tidak semua provinsi dulu kita nanti akan ada semacam uji coba dulu di beberapa lokasi yang mungkin terjangkau oleh kita karena hal ini terkait dengan ketersediaan anggaran anggaran kami terbatas kemarin ada automatic adjustment tapi tetap sertifikasi harus berjalan namun demikian untuk mengakomode rencana sertifikasi sebanyak hampir lebih lebih dari 33.000 TPP akan dirancang pelatihan ini secara online dan koordinasi dengan BNSP sangat dimungkinkan namun kita harus menyiapkan sarana-prasarana yang sangat-sangat memadai termasuk TUK baik TUK katakanlah kita di Jakarta asesornya dan bagaimana pengaturan TUK kepada asesi-asesi yang ada di daerah nah ini mungkin kita masih harus banyak apa namanya berkoordinasi dengan BNSP untuk menyiapkan semua itu mungkin itu saja tadi saya sekilas melihat ada pertanyaan tentang DRP mungkin Pak Nurul sudah memberikan tapi sedikit saja bahwa benar DRP adalah menjadi portfolio yang utama DRP adalah pintu masuk kita asesor melihat apakah yang sudah dilakukan teman-teman TPP nah dari DRP tadi katakanlah Bapak Ibu sudah melakukan fasilitasi tentang usia warah desa mungkin di dalam DRP-nya seperti itu kami tapi akan melihat mana buktinya adakah berita acaranya adakah undangannya adakah dokumentasinya adakah surat tugasnya dan laporannya juga nah ini mohon Bapak Ibu sudah segera melengkapi hal-hal yang terkait dengan DRP karena tidak cukup misalnya di dalam DRP itu tadi ya melakukan fasilitasi musyarah desa itu tidak cukup itu belum lengkap secara tertelusur apakah benar karena bagaimanapun tugas kita adalah menelusuri mencari bukti-bukti bahwa asesi kita ataupun peserta uji kompetensi itu diyakini melakukan kegiatan sesuai yang ada di dalam unit kompetensi mungkin itu yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian monggo disisir terkait dengan DRP yang sudah ada sesuai dengan unit-unit kompetensinya dan dilengkapi seperti apa persaratannya nah mohon izin juga bukan asal melengkapi tapi tetap harus terlegalitas maksudnya seperti itu apakah memang minimal misalnya ada tanda tangan surat pengesahan kepala desa nah satu lagi mungkin juga buat tidak hanya kepada teman-teman PLD juga PD Kabupaten Provinsi dan Pusat suatu saat melakukan tugas-tugas di lapangan jika tanda kutip kita tidak mempunyai legalitas yang ada mungkin perlu ada semacam form ini Pak D dari Pornas ya semacam surat pengesahan bahwa benar datang ke kabupaten dalam rangka apa itu di tanda tangan dari pihak sana Pak seperti kita ya di PSM seperti itu juga jadi ada surat tugas ada surat pengesahan kalau salah satu hilang masih bisa diterusurilah bukti-buktinya mungkin itu yang dapat kami sampaikan terima kasih waktu saya kembalikan Bapak Moderator terima kasih saya ucapkan kepada para nasumber yang sudah menjawab sebagian kecil pertanyaan dari teman-teman TPP kalau tidak salah tadi 13 atau 15 orang dan kami mohon maaf tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang telah diajukan ke kami karena waktu kami terbatas selamat menikmati selamat menikmati